Intro Konflik internal yang melanda organisasi terbesar Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI di negeri ini masih terus bergejolak. Dualisme kepemimpinan KNPI pusat berdampak di tingkat kabupaten kota. Di kota Bontang sendiri, organisasi terbesar pemuda ini memiliki dua versi, yakni versi Ahmad Faisal mengikuti gerbong KNPI pusat yang diketuai Muhammad Rifai dari Hasil Munas, Papua. Sedangkan versi Abdul Rashid mengikuti gerbong KNPI pusat yang diketuai Fah Arafik Hasil Munas, Jakarta. Kedua versi sama-sama saling klaim, keabsahan kepemimpinan. Ketua KNPI versi Abdul Rashid secara tegas meminta pemerintah untuk mengakui satu kepengurusan di bawah kepemimpinan DPP Fad El Fawz Arafik. Sikap tersebut ditunjukkan saat menggelar rapat pertemuan bersama Wali Kota Bontang pada Jumat 15 Juli 2016 kemarin. Menurut Abdul Rashid, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menolak keabsahan KNPI hasil kongres luar biasa di Jakarta. Karena secara sah, Presiden Republik Indonesia telah mengakui keabsahan musda KNPI ke-8 tahun 2015 lalu, yang menetapkan Fadila El Fawz Arafik sebagai Ketua Umum. Sesuai dengan statement dari Menko Boluka, bahwa sampai dalam titik itu pemerintah pusat yang diwakili oleh Menko Boluka, saya ingin Bapak Presiden, itu menyampaikan secara terbuka adalah forum resmi yang dihadiri oleh 10 DPD 1 dan DPD 2 se-Indonesia, termasuk oleh DPR RI dan Kabinet Kerja bahwa Tufan yang saling, yang berpemerintah. Bahwa kemudian secara lisa itu masih berkroses, kami juga berharap itu sederhana. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang Neni Murneni bersikap netral. Untuk itu, Wali Kota Bontang Neni Murneni tetap meminta kedua kubu untuk tetap bersabar dan menunggu keputusan dari Kementerian Hukum HAM, mengingat posisi pemerintah saat ini bersikap netral terhadap kedua kubu. Setelah saya, Bapak masih dua, ya oleh karena itu kita kubu saja, kita sabar saja, siapa paling itu yang menjadi sama dengan Bolkan. Bolkan juga karena akhirnya kita sudah bisa, apalagi melakukan rekonsiliasi pada pemimpin yang memang dilakukan oleh pemerintah, sama juga dengan KMPKIP. Apapun itu keputusan pemerintah nantinya lewat KMPKIP, ya kita harus melimpah itu. Meski didukung dualisme, KNPI Kota Bontang diharapkan tetap berdiri sebagai penyeimbang pemerintah guna mendukung program pemerintah lima tahun ke depan. Demikian, eksposkal tim melaporkan.